Intro Kapal perang Amerika Serikat USS McCampbell yang membawa rudal telah beroperasi di selat Taiwan sejak Rabu lalu. China yang sejak awal menentang kehadiran militer Washington di dekat pulau itu mengaku membatau ketat pergerakan kapal Amerika. USS McCampbell muncul di perairan sensitif itu menjelang pelantikan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen untuk masa jabatan periode kedua yang akan berlangsung pekan depan. Jurubicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan Beijing memperhatikan dengan seksama kapal Amerika Serikat tersebut Kami berharap pihak AS dapat menangani dengan tepat masalah yang relevan dan memainkan peran konstruktif dalam perdamaian dan stabilitas regional bukan sebaliknya, katanya seperti dikutip Reuters. Namun, di balik santrenya kabar mengenai USS McCampbell yang melintasi selat Taiwan Armada kapal induk bertenaga lukulir Amerika Serikat kembali bobol menghadapi virus pandemi yang mematikan ini. Sebanyak lima wabak USS Theodore Roosevelt dievakuasi setelah positif terinfeksi virus mematikan tersebut. Lima pelaut yang dievakuasi itu menjadi indikasi bahwa gelombang kedua wabak pandemi telah menyerang USS Theodore Roosevelt. Gelombang pertama terjadi enam minggu lalu dimana ratusan pelaut Amerika terinfeksi dan membuat kapal berlapu lama di Guam. Mengutip The New York Times Jumat 15 Mei kelima pelaut yang dievakuasi kini menghabiskan waktu dua minggu di fasilitas karantina di Guam. Uniknya, kelima awak itu terinfeksi tanpa menunjukkan kejala. Mereka awalnya sudah dua kali dites dan hasilnya negatif sehingga disinkan naik kapal. Namun, pada tes ulang ketiga kelimanya positif terjangkit. Angkatan Laut AS menolak berkomentar tentang kasus-kasus baru wabah pandemi di kapal induk yang memiliki hampir 5.000 awak tersebut. Lebih dari 1.5 dari total awak kapal dinyatakan positif termasuk sang kapten. Mereka ditempatkan di fasilitas karantina karena kapal harus menjalani pembersihan menyeluruh. Kasus-kasus positif baru menggarisbawahi tantangan tes dan kegigian virus yang telah menyebabkan ribuan tentara AS terinfeksi termasuk 27 diantaranya meninggal. USS Theodore Roosevelt berlayar ke Guam pada akhir Maret dan dipaksa untuk tinggal sampai April ketika Pentagon menghadapi ujian nyata pertamanya dari wabah pandemi ini. Terjungkalnya salah satu aset utama Angkatan Laut Amerika di Pasifik itu menimbulkan pertanyaan tentang ancaman penyebaran virus global pada kesiapan militer AS. Kasus wabah pandemi terbaru di kapal induk tersebut menyebabkan kekacauan di tingkat atas Angkatan Laut di mana kapten kapal telah dipecat setelah membiarkan laporannya tentang wabah itu dipublikasikan ke media. Sekretaris Angkatan Laut yang mempecatnya kemudian mengundurkan diri karena salah menangani kasus. Seorang pejabat Pentagon mengklaim kapal itu sekarang jauh lebih tidak kerentan terhadap wabah baru dan besar karena tes lanjutan sterilisasi rutin, penggunaan masker, dan pengelombokan kru. Sekitar 2.900 pelaut telah kembali naik kapal dan semua memakai masker dan menjaga jarak sosial. Ini lingkungan yang sangat berbeda dari ketika wabah pertama itu terjadi. Kata pejabat itu yang berbicara dalam kondisi anonim. Terima kasih telah menonton!